Dan yang paling keren tuh adalah saya mengerti berapa susahnya membuat material ini, karena ini semuanya state of the art, hal-hal yang state of the art, yang materialnya tuh gak bisa di-google dengan gampang. Mungkin lebih ke arah datanya, lokasi datanya kali ya, karena mungkin ada beberapa data yang masih scatter gitu, jadi kalau ngumpulin datanya tuh agak perlu effort lah gitu. Dan juga karena datanya, formatnya mungkin ada beberapa yang belum sangat spesifikasi, jadi kita juga banyak tektokannya untuk mengerti datanya, bagaimana sih bekerjanya. Kalau dari demonya sih kan, JNI itu mampu melakukan summarize gitu kan ya untuk unstructured data itu satu nilai plus juga sih yang kita pelajari di sesi ini. Dan dari situ mungkin kita bisa menggunakan generative AI untuk membuat code di Python kita untuk membersihkan data dan menginterpretasikan data lebih cepat lah. Menurut saya, bagian terakhir yang dijelaskan bagaimana menggunakan chat GBT untuk membersihkan data itu sangat penting, walaupun itu lumayan basic dengan probmed, tapi menurut saya aplikasi di dunia nyatanya bisa sangat besar deh. Saya baru sadar bahwa bagaimana chat GBT itu menginterpretasikan data ya. Di chat GBT 4, dia instead of baca Excel dengan beribu-ribuan data, dia menggunakan Python untuk menganalisa, dan lalu outputnya baru dianalisain chat GBT. Dari saya ratingnya 5 out of 5. Kemudian kesan-pesannya, it's very engaging gitu ya. Ini kan bukan materi yang mudah buat nenterangkan Gen AI gitu, khususnya buat, walaupun buat orang yang sesama kerja di data, bagian data gitu ya. Tapi tadi cukup bisa dicerna gitu, dan cukup memberikan ide-ide untuk apa yang kita bisa lakukan di sehari-hari. Saya sama juga dengan LK, 5 out of 5. Menurut saya ini bagus banget, karena dari awalnya dijelasin dari yang sangat teknikal dan sampai yang sangat simple, sampai di-apply diri live juga. Training hari ini menurut saya cukup insightful, karena beberapa contohnya seperti Gen AI yang diterapkan, dan itu juga pernah dilakukan study case yang sama, khususnya di DBS gitu ya. Mempunyai study case yang sama, dan I think it's applicable gitu sih. Dan yang paling keren tuh adalah saya mengerti berapa susahnya membuat material ini, karena ini semuanya state of the art, hal-hal yang state of the art. Yang materialnya tuh nggak bisa di-google dengan gampang, dan nggak banyak yang nge-cover. Jadi, the fact that mereka bisa ngumpulin semua material seperti ini, itu sangat amazing deh.